oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke apa kabar teman-teman semuanya ya kembali lagi bersama channel Raj Biologi ya oke biasanya saya cuma menambilkan dalam bentuk layar tapi sekarang kita tetap muka ya biar lebih asik gitu ya jadi gini teman-teman biasanya kita ngebahas soal-soal biologi tapi hari ini kita mau sedikit ngebahas tentang hal-hal yang lagi lagi anget ya ini kan tanggal 11 bulan Februari 2021 ya ini ini udah deket banget dengan yang namanya pendaftaran teman-teman udah harus menentukan jurusan-jurusan yang harus teman-teman pilih di senam PTN undangan dan teman-teman juga udah harus menentukan strategi gimana nih biar lulusan PTN dan juga kita akan menghadapi yang namanya SBM PTN jadi kalau teman-teman gak lolos di senam PTN teman-teman akan menyiapkan lagi untuk tes tulis yang namanya SBM PTN oke kita review seginap ya jadi untuk masuk ke perguruan tinggi teman-teman kita udah tau ada 3 jalur ya yang jalur pertama itu namanya jalur pertama namanya senam PTN undangan SNMPTN undangan dimana syaratnya adalah nilai rapot ya ini nilai rapot prestasi dan seterusnya jadi kalau teman-teman baru ngerasa tobat sekarang udah telat ya jadi kalau teman-teman mau lolos lewat jalur SNMPTN 2021 jalur yang ngeliat nilai rapot dan prestasi mestinya teman-teman nih tobat belajarnya nih dari kelas 10 semester 1 bukan dari kelas 12 semester 1 jadi yang ngerasa baru tobat semester 1 atau semester 5 kelas 12 ini baru tobat yaudah gak usah terlalu berharap gitu dan memang walaupun teman-teman ngerasa punya prestasi pun di jalur pertama ini jangan terlalu berharap gitu karena nanti kecewa gitu gak ada yang jamin kita bisa lolos biarpun kita juara umum gak ada yang jamin kita bisa lolos biarpun kita juara di kelas gak ada yang jamin kita akan lolos di jalur SNMPTN undangan ini biarpun kita punya peringkat UN nasional gak ada yang jamin kita lolos di jalur SNMPTN ini biarpun kita juara olimpiade di tingkat nasional gak jamin jadi saya kasih patokan banget buat teman-teman jangan terlalu berharap sama SNMPTN undangan kalau dapet Alhamdulillah kalau gak dapet yaudah biasa aja tapi juga jangan asal-asal karena kalau teman-teman udah dapet jalur SNMPTN undangan tahun ini teman-teman gak akan bisa ikut lagi teman-teman akan terblokir secara otomatis di jalur SBM bahkan ini bukan hanya jalur SBM tahun ini tahun depan pun sesuai aturan panitia teman-teman gak bisa ikut lagi jadi saya bisa bilang untuk aturannya sekarang kalau teman-teman udah lulus SNMPTN undangan ini terblokir seumur hidup ikut SBM PTN jadi bisanya ikut jalur yang lain jalur apa jalur mandiri dan jalur yang lain sebagainya jadi itu jalur yang pertama ya teman-teman yang SNMPTN undangan yang kedua adalah jalur SNMPTN gitu SNMPTN dimana jalur ini adalah teman-teman ikut tes tulis ya kalau lolos Alhamdulillah kita bisa masuk gitu dan ini pastinya teman-teman harus mempersiapkan soalnya dan yang pasti memang harus kita persiapkan karena kita anggap yang urutan pertama nih jalur SNMPTN undangan kita gak dapet anggap aja kita ikut SBM PTN dan jalur yang ketiga adalah jalur mandiri jadi saya ulang ada tiga jalur teman-teman buat masuk ke perguruan tinggi satu jalur SNMPTN undangan dimana ini hanya menampirkan nilai rapat dan prestasi kita di sekolah dan prestasi di tempat lain yang kedua adalah jalur SBMPTN jalur tes tulis ini yang harus kita persiapkan dari sekarang ya kan yang ketiga adalah jalur mandiri gitu umumnya jalur mandiri itu relatif mahal gitu oke sekarang kita akan bahas jalur yang pertama teman-teman gimana sih untuk memaksimalkan supaya jalur di SNMPTN ini kita bisa maksimal oke kita simak ya ini dia yang pertama nah strateginya yang pertama adalah setelah saya kumpulkan ya kan dari catatan-catatan saya dan dari pengalaman saya yang perlu teman-teman persiapkan yang pertama ini penting banget teman-teman pelajari lengkap aturan SNMPTN 2021 ingat setiap tahun aturan SNMPTN itu bisa berbeda biar mungkin apa namanya perbedaannya tidak terlalu signifikan ya kan tapi ini penting banget teman-teman gitu jadi pelajarinya jangan dari Youtube seperti melihat video saya ini nih nah ini mungkin hanya sedikit arahan lain tapi teman-teman tetap harus melihat aturan bakunya aturan resmi dari panitianya yaitu disitus kalau nggak salah disitus ltmpt.ac.id nah itu penting banget jadi teman-teman wajib melihat disitus resminya ya kan disitus ltmpt.ac.id silahkan di download biasanya dalam bentuk PDF teman-teman download teman-teman baca dari awal sampai akhir jangan sampai terjadi salah faham jangan sampai terjadi miskonsep kalau teman-teman penasaran bahkan lebih bagus saran saya tanyakan ke panitianya langsung kan ada kontak senternya tuh ada kontak senternya teman-teman kontak aja tanyain langsung apa yang penasaran menurut teman-teman jangan sampai salah paham jadi cari informasi ini bisa berhari-hari nih jangan sehari menurut saya ini bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari bahkan lebih teman-teman harus cari tahu jangan sampai ada miskonsep disitu karena bahaya nanti itu yang pertama dan lihat dari sumber aslinya karena bahaya kalau teman-teman punya prestasi bagus punya ranking paralel bagus punya track record sekolah yang bagus akreditasi sekolahnya A gitu bahkan teman-teman misalnya ada di kelas akselerasi itu semua akan percuma sia-sia ketika teman-teman mendaftar di senam PTN undangan ini tanpa sesuai prosedur gitu misalnya gimana misalnya di prosedurnya itu ada 2 pilihan di prosedurnya salah satu pilihan kalau teman-teman pilih 2 pilihan salah satu tuh harus ada yang salah satu tuh harus di kampus yang ada di provinsi SMA teman-teman misalnya posisi saya di Aceh nih kalau di Aceh berarti dari 2 pilihan itu saya harus pilih Unimal saya harus pilih Unsyah saya harus pilih Utu saya harus pilih Unsam itu contoh jadi di antara 2 pilihan itu saya harus naruh yang namanya Unsyah kalau nggak ada Unsyah misalnya saya pilih dua-duanya nih saya pilih akutansi UGM yang kedua saya pilih psikologi UGM misalnya itu kan dua-duanya itu di luar dari provinsi SMA saya nah itu udah menyalahi prosedur mau teman-teman pintar mau teman-teman juara olimpiade kalau udah salah prosedur itu akan terblacklist secara otomatis ibaratnya kayak orang ngelamar kerja ya orang ngelamar kerja yang dibutuhkan syarat pertama adalah lulusan S1 tapi ternyata dia D3 nah dia udah secara seleksi berkas dia udah dicoret gitu itu yang saya bilang jadi jangan sampai teman-teman salah informasi jadi aturan yang pertama strategi lulusnya adalah pelajari langsung dari situs ltmpt.ac.id tanyakan apa yang gak ngerti kepanitia baru teman-teman gunakan sumber yang lain itu yang pertama gitu seperti yang teman-teman lihat di youtube saya ini di channel saya ini teman-teman tetap harus ngeliat dari sumber aslinya gitu itu yang pertama oke yang kedua teman-teman ini penting banget ya ini kumpulkan data gitu yang kedua kumpulkan data data apa nih nah data yang pertama itu data alumni kalau bisa tiga tahun terakhir kalau bisa tiga tahun terakhir saya yakin sekolah kalian nyimpen kalau sekolah gak nyimpen saya yakin dari wakase kurikulum wakase kesiswaan ya kan pasti nyimpen jadi kalian harus punya data ini data alumni kalau bisa tiga tahun terakhir karena dari tiga tahun terakhir itu ketahuan teman-teman kita bisa lihat tren alumni kita gitu jadi kalau emang gak bisa minimal satu tahun terakhir jadi kalau ada siswa ya siswa di sekolah atau di bimbel ya konsultasi ke saya bang gimana bang jurusan ini saya tanya kamu cek dulu alumninya bahkan kalau kamu udah tau alumninya lengkap saya minta ke dia kalau bisa selain kalau kamu udah tau alumninya gimana sekarang kamu cek juga alumni kamu yang sekarang udah kuliah di jurusan tersebut kamu cek track recordnya gimana jangan-jangan dia udah D.O nah jangan-jangan kuliahnya berantakan jangan-jangan dia pindah kampus nah itu akan jadi masalah teman-teman harus ngecek bener-bener sedetail mungkin kalau bisa tiga tahun terakhir kalau gak bisa satu tahun terakhir gitu ya karena gini bayangannya teman-teman misalnya nih ini saya kasih bayangan tahun kemarin misalnya dari sekolah kalian yang lulus di FKUGM misalnya misalnya nih yang lulus di FKUGM tahun kemarin itu ada tiga nah tahun ini berapa bisa jadi tiga juga gitu kalau tiga orang ini tidak bermasalah gitu jadi bayangannya patokannya kuotanya dari tahun kemarin kalau tahun kemarin ada tiga orang di kampus tersebut kemungkinan tahun ini di jurusan yang sama kemungkinan ada tiga orang kalau tahun kemarin yang lulus disana ada satu orang kemungkinan tahun ini satu orang juga gitu sebagus-bagusnya jadi dua jadi dua kali lipat sejelek-jeleknya kalau dia ini bermasalah makanya saya minta cek tadi ke kalian cek alumni kalian yang ada di jurusan itu di kampus itu kalau dia bermasalah kemungkinan itu bisa nol bisa nggak diambil lagi jadi itu pentingnya track record alumni dan kuota alumni perlu kalian cek itu wajib menurut saya kalau nggak ada itu waduh susah gitu ya itu yang pertama yang kedua adalah cari tahu ranking paralel kalian di sekolah gitu jadi cari tahu ranking paralel kalian di sekolah jadi ini biasanya setiap sekolah kalau zaman-zaman sekarang sih ya saya lihat sekolah-sekolah yang swasta pun ya kan itu udah bener-bener swasta yang baru muncul misalnya itu pun mereka perhatiin banget gitu ya kan alumni mereka diperhatiin banget ranking paralel sekolah diperhatiin banget jadi kalian harus cek ranking paralel kalian di sekolah itu ranking berapa itu wajib kenapa? karena ini menentukan siapa yang bisa milih ke jurusan itu jadi jangan sampai bentrok nih misalnya seperti yang saya bilang tadi tahun kemarin ada di FK UGM satu orang tahun kemarin satu orang kemungkinan tahun ini satu orang kalaupun rejeki nih bisa dua orang gitu kalaupun rejeki bisa dua orang nah ambillah satu orang siapa yang bisa milih FK UGM tahun ini berarti kan yang nilai rata-rata di sekolahnya paling tinggi gitu jadi kalau bisa di cek ya di ranking paralel satu sekolah jangan sampai ada yang bentrok kalau udah ada yang milih FK UGM tiga orang ternyata nah berarti dua orang harus ngalah nih siapa yang ngalah yang ngalah adalah yang nilainya lebih rendah gitu yang nilainya lebih rendah jadi yang ranking pertama ini yang kalau bisa dia yang milih ini pun belum tentu lolos teman-teman ini pun belum tentu lolos jadi saya bilang untuk memperbesar peluang kalau bisa satu sekolah kalian itu kerjasama kalian kumpul kalian kerjasama atur di list siapa siapa biar gak ada bentrok jurusan kalau pengen memaksimalkan buat aja setiap jurusan di kampus itu satu-satu satu-satu nah itu peluang akan besar sekali gitu ya jadi dibuat ranking paralelnya di cek juga dan selain ranking paralel kalian juga harus ngecek nih ranking pribadi kalian maksudnya gimana karena gini setahu saya beberapa jurusan itu kadang ngecek jadi kan nilai rapat dilampirkan tuh jadi nanti kampus dan jurusan itu setahu saya ya mereka akan ngecek jadi kalau anak di jurusan anak yang mau masuk ke jurusan kesehatan kedokteran gigi kedokteran umum fakultas kesehatan masyarakat ya kan farmasi biasanya yang dilihat itu rata-rata bidang studi tertentu misalnya kimia itu pasti dong ya kan kimia biologi wajib tuh ya kan kimia biologi itu wajib jadi kalau kalian ngerasa dominan di kimia biologi itu cocok banget kalau kalian masuk ke jurusan kedokteran kedokteran umum kedokteran gigi fakultas kesehatan masyarakat dan seterusnya tapi kalau kalian dominan di matematika fisika itu berarti kalian lebih cocok ke teknik gitu itu biasanya kampus-kampus yang akan nerima lewat jalur undangan itu juga ngeliat itu jadi selain kalian melihat ranking paralel kalian di sekolah kalau bisa kalian lihat juga ranking pribadi kalian gitu ya kan kalian dominan di bidang studi apa gitu oke itu ya tadi yang pertama pelajari aturan lengkap dari situs ltmpt.ac.id yang kedua kalian cari data nah dari data ini ini kalian data ini berarti kalian observasi nih kalian mencari tahu alumni kalian tahun kemarin berapa yang lulus di situ itu wajib gitu ya kan jurusan yang kalian pilih ya kan kalian itu kalian harus cari tahu gitu nah kalau udah tahu semua udah kalian observasi itu enak gitu mau konsul sama siapapun kalian mau menentukan pilihan kalian pun enak itu yang kedua nah yang ketiga yang ketiga untuk memperbesar peluang teman-teman utamakanlah provinsi utamakanlah sorry utamakanlah kampus-kampus yang ada di provinsi kalian jadi kalau kalian posisinya kayak saya nih posisi di Aceh berarti saya harus mengutamakan unimal unsyah utu dan seterusnya gitu saya harus mengutamakan itu kenapa? itu udah aturan baku dari dulu udah aturan resmi kalau yang namanya penderimaan senap PTN undangan itu diutamakan putra-putri daerah itu udah aturan baku teman-teman jadi teman-teman harus memilih kampus-kampus yang memang ada di provinsi teman-teman nah itu peluangnya lebih besar itu gimana? itu jaminan itu sudah aturan baku teman-teman bisa cek nanti di situs ltmpt.ac.id lihat di situ ketika kuota senap PTN udah keluar sampai hari ini tanggal 11 belum keluar ya peminat 5 tahun terakhir dan kuota 5 tahun terakhir plus per daerah yang diterima jadi biasanya panitia ngeluarin sampai tanggal 11 Februari 2021 yang saya lihat yang baru keluar itu kuota peminat 5 tahun terakhir itu untuk SBM PTN untuk UTBK tapi untuk senap PTN belum keluar teman-teman jadi untuk senap PTN teman-teman harus lihat dulu tunggu ya kan nanti teman-teman bisa lihat di situ kalau unsyah itu pasti nerimanya dari Aceh semua ITB pasti nerimanya dominan dari Jawa Barat pasti itu jaminan gitu karena itu ada aturan resmi gitu jadi kalau kalian pilih jalur undangan keluar daerah kalian itu peluangnya pasti lebih kecil gitu jaminan gitu yang diterima itu sedikit banget kecuali kalian pernah punya alumni di situ punya riwayat yang bagus dengan kampus itu udah jelas dan kalian punya prestasi dengan kampus itu kalian punya prestasi di tingkat nasional bahkan internasional yang berhubungan dengan jurusan itu nah itu baru kalian punya peluang gitu jadi menurut saya yang ketiga tadi utamakan yang ketiga ya utamakan memilih kampus di provinsi kalian itu peluangnya lebih besar jaminan pasti lebih besar karena itu sudah tertulis di aturannya dari dulu gitu ya kan apalagi kalau kamu ranking paralel tertinggi di sekolah dijaminnya lebih bagus lagi kan udah kamu milih di provinsi sendiri ranking paralelnya paling tinggi gak ada bentrok dengan di sekolah ya kan terus kamu punya alumni di jurusan itu ingat alumni di jurusan yang kamu pilih itu itu peluangnya besar banget oke itu yang ketiga ya teman-teman ya sekarang yang keempat yang keempat jika kamu memilih di luar provinsi usahakan ya kan seperti yang saya singgung tadi kalau kamu milih di luar provinsi usahakan satu ada alumni di jurusan kampus itu ada alumni di jurusan kampus itu misalnya kalau bisa sih tahun terakhir karena kalau tiga tahun terakhir tuh aneh kenapa kok tiga tahun terakhir ada tahun berikutnya gak ada tahun berikutnya gak ada ya walau alami suap ya bisa jadi alumni itu bermasalah gitu mungkin dia ketika kuliah dia gak bisa jalanin nilainya hancur gak sesuai pas kampus lihat ini nilai rapotnya bagus banget fisikanya 95 tapi kok disini ternyata fisikanya hancur banget nah kan tuh masalah tuh sekolah bisa terblacklist dicoret nih oh sekolah ini di provinsi ini dicoret nih sekolahnya udah gak usah diterima lagi gitu biarpun ada kemungkinan masih bisa diterima lagi ya gitu jadi saya bilang kalau kalian mau milih di luar daerah usahakan pernah ada alumni kalau bisa tahun terakhir ada alumni di kampus itu dan kalian cek juga alumni kalian jangan-jangan pas kalian cek alumni udah pindah kampus dia udah pindah ke kedinasan karena orang kan pasti kalau ada kampus kedinasan biasanya mereka lebih memilih kedinasan karena mereka lebih memilih yang udah ada jaminan kerja ya gitu nah jadi perlu kalian cek juga yang berikutnya kalau kalian pengen milih di luar provinsi usahakan ada prestasi gitu piagam penghargaan yang berhubungan dengan itu tapi itu gak jamin juga teman-teman ya gak jamin juga gitu ya kan gak jamin juga ya kan karena saya bilang untuk undangan ini ada faktor lain yang kadang-kadang kita gak bisa memperkirakan saya pernah punya siswa dia saya ingat saya dia punya penghargaan piagam penghargaan kalau gak salah dia juara 2 olimpiade internasional di singapur kalau gak salah matematik ya saya yakin banget sih waktu dia ngomong itu saya yakin banget kalau dia tuh bakalan lolos di salah satu kampus favorit jurusan matematik saya gak perlu sebutin kampusnya tapi ternyata saya kaget dia gak lolos gitu pinter anaknya tapi undangan gak lolos jadi gak bisa ngejamin gitu ya kan kita ingat di salah satu belum lama ini ya salah satu juara ini ya ada anak Indonesia peringkat 2 UN nasional ya peringkat 2 UN nasional kalau gak salah matematikanya 100 deh itu gak lulus undangan teman-teman peringkat 2 UN nasional waktu UN masih ada beberapa tahun yang lalu dia gak lolos itu ke jalur undangan jadi makanya saya bilang jangan terlalu sakit hati ketika kita gak dapat undangan kita hanya memaksimalkan strategi dan usaha kita gitu jadi jangan berlebihan banget gak dapat undangan ya kan ngunci kamar ya kan sehari dua hari tiga hari ya kan bahkan gak mau keluar ya kan makanan dilemparin ke bawah pintu ngeri banget ya udah kayak di penjara ya maksudnya jangan berlebihan gitu biasa aja gitu ya karena kalau cerita undangan teman-teman saya pernah punya siswa ya saya pernah di kota-kota besar ya saya hampir di semua kota besar di Indonesia saya pernah tinggal mulai dari Jakarta Depok Bogor ke Bogor pernah ya pernah ngerasain terus di lama di Surabaya ke Medan sekarang ke Aceh ya kan saya pernah keliling dan ngerasain kayak gimana perbedaan tiap kota ya tiap daerah ya kan nah saya pernah punya siswa dari salah satu sekolah dia juara umum di sekolah itu nah pinter banget gitu jadi dia ikut bimbel juga ikut bimbel juga pernah waktu itu dia pokoknya peringkat seratus besar terus kalau dia treot ya kan saya tanya ke dia pernah sebut aja namanya namanya si A ya namanya si A saya tanya ke si A ya kan eh A biasanya kalau fisika salah berapa gitu saya tanya kan kan waktu itu soal SBMPTN tuh ada 15 soal fisika 15 soal matematika 15 soal kimia 15 soal saya tanya biasanya biasanya sih saya bener semua bang paling kadang-kadang salah satu kalau salah-salah itu ceroboh dikit nah itu itu siswa saya yang kayak gitu tuh ya dia juara umum di sekolah dia juara umum di sekolah dia gak lulus undangan teman-teman senam PTN undangan dia gak lulus tapi dia lulusnya dimana dia lulus di FT kalau gak salah di FT SL ITB nah dia lulus di FT SL ITB nah itu saya pernah punya kisah lagi juara umum di satu sekolah juga pinter banget anaknya pinter banget ya kan pinter banget ya dia peringkat 100 besar terus kalau treot ya kan sama kayak anak tadi juga ya kan nilainya tinggi terus pokoknya anaknya santai selengean tapi luar biasa nilainya tinggi terus gitu ya kan senam PTN undangan gak dapet teman-teman gak dapet senam PTN undangan dia dari sekolah favorit akreditasi sekolahnya A unggulan ya kan A unggulan loh gitu bukan A reguler tapi A unggulan gitu jadi dia anak pinter juga ya kan dia gak lulus undangan tapi dia lulus di FT SL ITB juga bahkan dia ikut simak UI ikut simak UI dia lulus juga di fakultas teknik UI jadi dia dapet di dua kampus favorit dan di dua jurusan favorit undangan gak dapet gitu jadi untuk teman-teman nasihat jangan terlalu berharap banget sama undangan biasa aja gitu ya kita hanya memaksimalkan strategi karena ada faktor lain-lain yang kita tidak tahu kalau SBMPTN kan jelas hanya tes tulis ya kan kemungkinan untuk SBMPTN itu terjadi error itu kecil lebih kecil kecuali dulu ya teman-teman ya ketika pakai LJK kalau pakai LJK itu kemungkinan errornya banyak tapi kalau sekarang dengan menggunakan sistem online kemungkinan error kemungkinan permasalahannya akan lebih kecil seharusnya gitu nah jadi tadi yang keempat jika memilih di luar provinsi saya sarankan satu ada alumni-nya di kampus itu dan jurusan itu kalau bisa gitu ya kan yang berikutnya adalah ada piagam penghargaan yang tingkatnya sampai nasional bahkan internasional dan itu kalau bisa cocok dengan jurusan yang kamu pilih gitu itu kalau kamu di luar provinsi tambahin satu lagi teman-teman saya pernah punya siswa ya ini beberapa tahun yang lalu ya jadi dia ikut kejuaraan saya lupa kejuaraan apa lengkapnya namanya jadi itu diadakan oleh salah satu kampus favorit saya gak perlu cerita nama kampusnya apa diadakan oleh salah satu kampus favorit jadi semacam acara olimpiade gitu tapi yang ngadain apa namanya dari jurusan itu nah dia ngadain saya Indonesia tiap tahun emang biasanya diadain gitu nah diadain terus siswa saya ini konsul sama saya kebetulan saya ngajar biologi ya jadi dia konsul pelajaran biologi kebetulan itu berhubungan dengan materi-materi lingkungan nah konsul sama saya beberapa kali eh ternyata dia menang alhamdulillah dia menang dan dia mewakili salah satu provinsi dia mewakili provinsi gitu terus saya tanya ke dia alhamdulillah ya ini gimana nih selanjutnya gimana kata dia ya bang saya harus berangkat ke sana jadi dia harus berangkat ke kampus itu dan setahu saya itu mahal ongkosnya bisa sampai sejutaan kalau gak salah ya ongkosnya dari dari tempat saya itu ke kampus tersebut bisa sampai sejutaan gitu ongkosnya saya tanya ini nanti ditanggung sama sekolah kamu gak dia bilang enggak bang ongkos sendiri lah kok ongkos sendiri kenapa ya pokoknya ongkos sendiri karena gak mungkin sekolah nanggung gak ada biaya katanya padahal ini kan levelnya tingkat nasional ya terus dia cerita ke saya iya bang saya tanya ke dia emang kamu tertarik banget apa sama kampus itu dan sama jurusan itu iya bang saya pengen ke situ saya pengen sih lolos lewat jalur undangan ke kampus itu dan jurusan itu nah kebetulan kampus dan jurusan itu ya pas banget sama memang yang jurusan yang dia inginkan di jalur undangan saya bilang ke dia berangkat nah berangkat aja insya Allah ini jalannya karena insya Allah kalau undangan itu hal-hal yang kayak begini itu pengaruh nah bener dia ikut dia ikut sampai ke kota itu ke kampus itu ke jurusan itu dia ikut lombanya tapi saya gak nanyain lagi itu dia disana dapet juara berapa dan sebagainya saya kelupaan waktu itu nanyain gitu ya kan nah habis itu pengumuman undangannya gitu kan pengumuman undangan saya lihat dia lolos di kampus itu di jurusan itu nah jadi gitu teman-teman kalau teman-teman pengen milih di luar provinsi ya kan mungkin hal-hal yang seperti itu itu teman-teman harus usahakan gitu tapi kalau sekarang ya udah telak gitu ya kan mungkin ini bisa teman-teman cek riwayat teman-teman itu pernahkah ngelakuin itu atau gimana ya kan mungkin pernah ke jurusan yang teman-teman inginkan itu pernah berhubungan atau gimana ya kan itu hal-hal yang memang dibutuhkan untuk kalau teman-teman melolos undangan ke luar daerah gitu dan sampai saya pernah dengar teman-teman saya ya cerita sampai beberapa sekolah itu untuk menjalin hubungan sama kampus-kampus favorit mereka sampai-sampai ngelakuin kunjungan ke kampus itu misalnya kalian pengen ke UGM ITB UI ya kan dari Medan itu kunjungan ke sana rame-rame datang ke fakultas ke jurusan itu meyakinkan kampus tersebut kalau sekolah kalian kalau dapet undangan pasti ngambil nah itu penting itu faktor undangan makanya saya bilang tadi undangan itu ada faktor lain-lain yang kita gak tau gitu yang kita gak tau gitu nah itu ya teman-teman ya yang terakhir dari saya strategi lolos nampain 2021 ya yang terakhir adalah cari tau nilai rata-rata alumni atau kakak kelas kalian atau saudara-saudara kalian dari sekolah lain yang pernah masuk jurusan yang kalian inginkan cari tau gitu misalnya kakak kelas kalian dari kampus sekolah kalian lulus di fakultas kedokteran UI tanyain bang nilai rata-rata rapatnya berapa? tanyain kalian butuh data itu nah cari tau gitu ya kan terutama untuk kampus-kampus yang kamu inginkan itu butuh data itu biarpun itu salah satu faktor nilai rapat itu belum tentu terlalu apa namanya nilai rapat itu kalau untuk kampus-kampus favorit mungkin kadang-kadang itu saya bilang tadi ya ada faktor lain-lain ya tapi tetap kalian butuh itu cari tau nah kira-kira kalian jauh banget gak nilai rata-ratanya abang kalian ternyata masuk FKUI misalnya nilai rata-ratanya 95 nah kalian 85 lah kan nekat itu namanya saya mau milih FKUI juga deh tapi nilai rata-ratanya 85 abang kelas kalian 95 kan jauh bener gitu jauh banget ya kan jadi ya kalian jadi realistis dan kalian ingat ya harus realistis gitu jangan asal pilih pakai strategi dan harus realistis gitu atau kalau kalian males cari taunya atau sulit cari taunya saya sarankan ikut aja di beberapa bimbel ya kan biasanya bimbel-bimbel itu bikin konsultasi kayak di bimbel saya biasanya saya bikin konsultasi cuma kalau bukan anak bimbel itu mungkin akan ditarik di punggut biaya gak masalah itu butuh kalian butuh itu cari tau kalian gunain software ya kan software di beberapa bimbel biasanya ada software tuh buat ngecek di input nilai kalian dicocokin kalau kalian pilih kejurusan itu di kampus itu cocok gak biasanya beberapa bimbel itu punya data siswa-siswa mereka yang pernah masuk ke fakultas ke jurusan tersebut itu biasanya mereka ada data dan kalian butuh itu nah oke saya ulang teman-teman gimana biar kalian bisa lolos SNPTN 2021 satu pelajari lengkap aturannya disitus ltmt.ac.id sebelum kalian ke informasi-informasi yang lain dari website dari youtube yang lain cari tau disini dulu ini yang paling penting yang kedua kumpulkan data pertama data alumni kalau bisa 3 tahun terakhir ya kan yang berikutnya adalah cari tau ranking rata-rata eh paralel kalian di sekolah ya kan yang berikutnya eh sorry-sorry ulang ya pelajari aturan lengkap di situs ltmt.ac.id yang kedua kumpulkan data yaitu data alumni 3 tahun terakhir dan ranking paralel kalian yang ketiga utamakan memilih kampus di provinsi SMA kalian itu peluangnya akan lebih besar itu jaminan gitu yang keempat jika memilih di luar provinsi ada syarat-syarat dan ketentuan tertentu yang harus kalian penuhin yaitu harus ada alumni kalau bisa di jurusan itu yang berikutnya adalah ada piagam penghargaan yang berhubungan dengan jurusan yang kalian pilih dan yang terakhir cari tahu nilai rata-rata alumni atau orang-orang yang pernah lulus di jurusan dan kampus tersebut kalau kalian gak bisa cari tahu gak bisa lihat di internet gak dapet ya datang aja ke lembaga-lembaga atau bimbingan belajar yang bisa kalian dapatkan informasinya oke gitu aja teman-teman tetap semangat untuk Senam Petain 2021 jadi jangan hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas gitu supaya kalian bisa lolos ke Senam Petain 2021 kalau kalian gak lolos biasa aja gitu kalau kalian gak lolos biasa aja masih ada peluang yang lain yaitu UTBK 2021 UTBK tahun depan dan UTBK tahun mendatang lagi gitu jadi tetap semangat ya kan semoga kalian bisa lolos di jurusan yang kalian inginkan dan Allah ngasih yang terbaik buat kalian semua oke terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb